Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Ike Mayang Arum, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Saya bertugas di SMKS Riese Majalengka sebagai guru farmasi. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan ruang kolaborasi modul 1.2 mengenai nilai-nilai dan peran guru penggerak. Saya ucapkan terima kasih kepada dua insan hebat yang telah banyak membantu dan membimbing saya. Terima kasih kepada fasilitator Bapak Dendai Nurjaman. Terima kasih pula kepada pengajar praktik saya, yaitu Ibu Sri Rahayu. Baik, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri Ibu Ike Mayang Arum dari SMKS Riese Majalengka. Yang kedua ada Bapak Teddy Prayoga dari SDN Babakan II. Dan yang terakhir adalah Ibu Rina Yuli Andrianti dari SDN Cikesik II. Tugas utama seorang guru penggerak adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru penggerak harus memahami makna nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak tersebut adalah berpihak pada murid, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan mandiri. Sedangkan peran sebagai guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, kekuatan nilai yang kami miliki adalah Nilai-nilai yang saya miliki yaitu Ike Mayang Arum adalah berpihak pada murid, inovatif, dan mandiri. Di mana berpihak pada murid, saya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan permainan atau games tebak kata, kartu berpasangan, dan lain-lain. Mengadakan program literasi menyenangkan, memberikan kebebasan pada murid untuk mengembangkan minat dan potensinya. Dan meningkatkan minat dan bakat murid melalui lomba dan pentas seni budaya. Untuk nilai inovatif, saya menciptakan produk unggulan yang menjadi ciri khas SMKS Rise Majalengka, yaitu minuman kesehatan yang diberi nama Tailor. Selanjutnya, saya melakukan pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran yang menarik di Youtube, dengan teka-teki silang berkelompok, dan lain-lain. Untuk nilai mandiri, saya terus mengupgrade ilmu, wawasan, dan pengetahuan dengan mengikuti berbagai pelatihan dan bimbingan teknis atau bimtek mandiri baik secara luring maupun daring di SIM PKB. Nilai-nilai guru penggerak yang dimiliki oleh Ibu Rina Yulian Rianti adalah berpihak pada murid dan inovatif, di mana nilai berpihak pada murid, beliau memberikan kebebasan pada siswa untuk berani mengemukakan pendapatnya, memberikan kebebasan pada siswa untuk mengembangkan kompetensinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan melalui media atau metode yang inovatif. Untuk nilai inovatif, beliau membuat proyek hafalan perkalian bekerjasama dengan orang tua. Selanjutnya, berkolaborasi belajar mengoperasikan komputer atau laptop bersama rekan sejauh. Nilai guru penggerak yang dimiliki oleh Bapak Teddy Prayoga adalah berpihak pada murid dan inovatif. Berpihak pada murid, beliau memberikan kesempatan peserta didik untuk mengekspresikan kemampuan yang dimiliki. Selain itu, belajar sambil bermain. Untuk nilai inovatif, beliau menerapkan cara berhitung perkalian menggunakan jari. Selanjutnya, menerapkan penguatan hasil belajar dengan cara buis. Berdasarkan nilai-nilai yang kami miliki, kami merancang satu kegiatan yang sesuai dengan nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Rancangan kegiatan yang berpihak pada murid, kami menciptakan aktivitas di kelas dalam bentuk permainan bola bernyanyi. Yang pertama kami lakukan adalah rancangan perencanaan kegiatan, yaitu menentukan materi pembelajaran yang akan digunakan dalam permainan, menentukan lagu yang akan digunakan, dan membuat aturan permainan. Yaitu, pertama, murid dikondisikan membuat lingkaran. Dua, bola diberikan kepada salah satu murid. Tiga, semua murid mulai menyanyikan lagu sesuai arahan guru bersamaan dengan dikelilingkannya bola. Empat, pada saat lagu selesai dinyanyikan, maka murid yang memegang bola akan diberikan pertanyaan. Dilakukan secara berulang dengan lagu yang berbeda. Manfaat dari aktivitas kegiatan tersebut adalah menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, melibatkan siswa aktif dalam proses pembelajaran, siswa dapat menggerakkan tubuhnya sehingga tidak jenuh dalam pembelajaran, memberikan kesan positif dalam diri murid, dan timbul rasa kebersamaan di antara sesama murid. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga menginspirasi dan memberikan banyak manfaat bagi banyak orang. Salam Guru Penggerak Bergerak, Tergerak, dan Menggerakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh